Si kumbang merah penghisap kembang jilid 21 Asmaraman SKH Okting H.O.O. La adalah seorang tokoh sesat yang sudah banyak pengalaman, dan ia mengenal ilmu gaya Chin Ling Pai itu. Pemuda itu adalah murid Chin Ling Pai. Padahal, orang-orang Chin Ling Pai adalah para pendekar yang memusuhi golongannya. Akan tetapi, Ji San Bi kini hanya bersikap waspada saja dan diam-diam ia memutar otak untuk mencari siasat apa yang akan ia lakukan nanti untuk menghadapi T. Ang Chun Se yang mungkin sekali adalah seorang tokoh Chin Ling Pai yang termasuk musuh besarnya itu. Masih teringat benar ia ketika terjadi perang antara gerombolan pemberontak pimpinan Lam Hai Giam Lo di mana ia menjadi seorang pembantu utamanya, ia berhadapan dengan Chia Kui Hong, puteri ketua Chin Ling Pai dan hampir saja ia tewas di tangan gadis itu. Chin Ling Pai adalah musuh besarnya. Akan tetapi sebelum ia menghadapi Chun Se sebagai musuh, ia akan memergunakannya lebih dahulu sebagai pembantu menghadapi pihak musuh yang menyerbu Kim Lian San ini. Memang, tidak sukar baginya untuk mengirim tanda ke puncak, minta bala bantuan. Akan tetapi ia merasa malu kepada Chin Qil Yong, ketua Kim Lian Pai kalau untuk menghadapi pengacau-pengacau itu ia harus minta bantuan Seng Ketua. Tepat seperti yang diduga dan diharapkan oleh Ji San Bi, pedang Hang Chu Kiam di tangan Chun Se membuat raksasa berwok itu menjadi kalang kabut dan terdesak hebat setelah lewat 30 jurus saja, Hek Tok Pang Chu Chu Wibok hanya mampu menangkis saja, tidak mampu lagi menggunakan goloknya untuk balas menyerang. Bahkan dia pun tidak sempat mempergunakan tangan kiri untuk melakukan serangan dengan senjata rahasianya. Demikian hebatnya gulungan sinar emas itu mendesaknya. Akan tetapi, Chun Se memang tidak ingin membunuh Ketua Hek Tok Pang ini. Dia sudah mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan Tok Sim Moli, dan dia tahu bahwa orang seperti Ketua Hek Tok Pang ini bersama anak buahnya akan merupakan pembantu yang amat berguna. Hai ii tiba-tiba Chun Se merubah ilmu pedangnya dan dia mengeluarkan sebuah jurus dari Siang Bok Kiam Sud, ilmu pedang yang amat hebat dan langka dari Chin Ling Pai. Ilmu ini sebenarnya merupakan ilmu simpanan, dan untung bagi Chun Se dia sempat mempelajari beberapa jurus pilihan ilmu pedang itu dari kakak Kya Kong Liang yang menjanjikan bahwa kalau dia sampai dapat menjadi Ketua Chin Ling Pai, barulah dia berhak mempelajari seluruh ilmu pedang ini. Namun, jurus yang dikeluarkan itu sudah lebih dari cukup. Terdengar suara nyaring ketika golok besar itu terlepas dari tangan Ketua Hek Tok Pang. Chu Ibok, ketua itu mengeluarkan seruan kaget dan tangan kirinya memegang tangan kanan yang luka berdarah tergores ujung pedang lawan merupakan guratan memanjang sampai ke siku, dan lengan bajunya juga robek. Pada saat itu, Chun Se sudah menodongkan pedangnya ke dadanya, membuatnya tidak berdaya sama sekali. Nah, Pang Chu, ku harap engkau mengerti bahwa di antara kita tidak ada permusuhan. Kim Lian Pai bermaksud baik. Beberapa orang anggotamu telah lewas di tangan Toa Nyo, Nyonya, ini, akan tetapi engkau sudah membalas dengan membunuh 10 anggota Kim Lian Pai. Berarti engkau tidak kehilangan muka dan sudah tidak ada perhitungan lagi, bukan? Sekarang, kalau engkau mau menyatakan tunduk kepada Kim Lian Pai, aku akan menganggap engkau sebagai sahabat dan tidak akan membunuhmu, Chuwi Bok Tolol. Baik, orang-orang mempunyai. Biarpun kasar, namun dia bukan seorang yang aku maklum bahwa aku berhadapan dengan yang jauh lebih pandai. Kalau Kim Lian Pai banyak pembantu seliai engkau, sudah sepatutnya kalau Hektok Pang berlindung di bawah pengaruh dan kekuasaannya. Aku menyerah. Hayo, kalian lepaskan senjata kalian dan berlutut 24 orang anggota Hektok Pang itu melepaskan golok mereka dan semua berlutut tanda menyerah. Melihat ini, tiga orang dari KWI San Su Tiamo menjadi marah sekali. Bagus kiranya Hektok Pang Cucu Wiboh hanyalah seorang pangecut besar teriak Giam San dan bersama dua orang sutenya, dia sudah mencabut senjatanya dan mereka bertiga berloncatan ke depan. Akan tetapi kami bertiga menuntut balas atas kematian sute kami. Teoke Simmoli, majulah engkau untuk menerima kematian di tangan kami Tok Simmoli Jisan Bi mengerling ke arah Cunsek. Dan dengan sikap manja dan suara merdo ia berkata, Saudara Teng Cunsek, relakah engkau melihat aku mati di tangan tiga orang yang hendak mengeroyoku ini? Cunsek tersenyum dan melintangkan pedang Hang Cucu Kiam di depan dadanya. Jangan khawatir, Nona. Aku tidak membiarkan mereka mengeroyokan dan aku yakin bahwa Hektok Pang Cucu juga akan membuktikan kebenaran tekadnya untuk bekerjasama dengan Kim Lian Pai. Mendengar ini, Hektok Pang Cucu Wiboh melihat kesempatan untuk membuat jasa pertama. Dia seorang yang cerdik dan tahu bahwa yang paling menguntungkan adalah kalau berpihak kepada golongan yang lebih kuat. Maka, tanpa memperdulikan luka guratan bekas pedang Cunsek pada tangan kanannya, dia sudah menggerakkan golok besarnya yang tadi sudah dipungutnya. KWI San Su Kiam terlalu sombong. Biara Kucu Wiboh mencoba sampai di mana kelihayan pedang mereka yang begitu disombongkan. KWI San Su Kiam yang kini tinggal tiga orang itu maklum bahwa mereka menghadapi lawan tangguh dan mereka harus mengadu nyawa. Mereka adalah orang-orang yang sudah terlanjur memandang diri mereka sebagai orang-orang gagah dan menganggap bahwa ilmu pedang mereka selama ini tidak ada tandingannya. Maka, kematian sute mereka membuat mereka marah dan sakit hati sekali, karena terutama sekali hal ini menghancurkan bayangan mereka tentang ketangguhan diri mereka berempat. Giam San mengeluarkan teriakan Mi Lengking dan bersama adiknya dia pun sudah menggerakkan pedang menerjang ke depan. Giam San menyerang T.O.K. Simmo Liji Sandi, dan adiknya, Giam Kun menyerang Chun Sek. Sedangkan orang ketiga, yaitu Tio Swit, menyerang ketua Hektok Pang. Serangan mereka disambut dan terjadilah perkelahian yang hebat, seru dan mati-matian. Sementara itu, 24 orang anggota Hektok Pang menjadi penonton. Tanpa perintah ketua, mereka tidak berani ikut-ikutan turun tangan, walaupun mereka memusatkan perhatian kepada perkelahian antara ketua mereka dan Tio Swit, dan mereka pun siap dengan golok di tangan untuk membantu ketua mereka apabila mereka diperintah atau apabila mereka melihat ketua mereka terdesak dan terancam bahaya. Sambil milayani Giam Kun yang menyerangnya dengan sengit, diam-diam Chun Sek memperhatikan Ji San Bi yang diserang oleh orang pertama dari tiga orang jagoan itu. Dia pun memandang kagum. Wanita itu selain cantik manis, juga amat lihai dan kini wanita itu telah memainkan sepasang pedang secara amat indah. Bagaikan menari saja ia melayani lawan yang menggunakan pedang. Sepasang pedang di tangan wanita itu menyambar-nyambar, cepat sekali sehingga membentuk dua gulungan sinar yang melingkar-ingkar dan menutup semua jalan penyerangan lawan. Indah akan tetapi juga cepat dan mengandung tenaga yang amat kuat. Legalah hati Chun Sek karena melihat sepintas lalu saja dia pun merasa yakin bahwa wanita itu tidak akan kalah menghadapi lawannya. Maka dia pun lalu mencurahkan seluruh perhatiannya kepada lawan yang mendesaknya dengan serangan-serangan ampuh. Harus diakuinya bahwa lawannya memang memiliki ilmu pedang yang lihai dan berbahaya. Tidak mengherankan kalau orang-orang ini memakai julukan Kiamu, setan pedang, karena memang ilmu pedang mereka amat berbahaya. Namun, tingkat kepandayan Giam Kun masih jauh sekali dibandingkan tingkat kepandayan Teng Chun Sek. Setelah menghadapi belasan jurus serangan lawan, Teng Chun Sek sudah dapat mengukur sampai di mana ketangguhan Giam Kun dan mulailah dia memutar pedang Hang Chu Kiamu untuk membalas. Dan begitu dia memainkan pedangnya dengan cepat, Giam Kun terkejut dan dia merasa repot sekali menghadapi serangan yang bertubi-tubi datangnya itu. Dia tidak lagi mampu membalas, hanya memutar pedang sekuat tenaga untuk melindungi tubuhnya. Ketika Chun Sek melirik untuk melihat keadaan Ji San Bi, ternyata wanita itu pun sudah mendesak lawannya yang terhuyung-huyung. Chun Sek tersenyum dan dia pun tidak mau kalah. Dia harus dapat memperlihatkan kepandayannya dan jangan sampai dikalahkan oleh wanita yang menarik hatinya itu. Dia pun mempercepat gerakan pedangnya. Terdengar teriakan beruntun dan Chun Sek secepat kilat mencabut pedangnya yang tadi menancap di dada lawan, hampir berbareng dengan gerakan pedang Ji San Bi yang juga mencabut pedangnya dari leher lawannya. Mereka itu secara berbareng saling memutar badan dan saling pandang, keduanya tersenyum melihat bahwa perlumbaan itu ternyata berakhir dengan tiada yang lebih cepat atau lebih lambat. Mereka merobohkan lawan dalam detik yang sama. Kini tinggallah Tio Suyit yang masih bertanding melawan ketua Hektopang. Ternyata tingkat kepandayan mereka seimbang walaupun Hektopang Cucu Wibok mulai mendesaknya. Melihat betapa kedua orang Suhengnya telah roboh, tentu saja Tio Suyit menjadi terkejut, berduka akan tetapi juga gentar sekali. Dia maklum bahwa dia tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya, maka dengan nekat dia lalumi lawan terus. Kenekatannya inilah yang membuat dia menjadi lawan yang tangguh. Melihat betapa Hektopang Cucu bersungguh-sungguh melawan Tio Suyit, hati Ji Sandi sudah merasa girang bukan main. Orang ini boleh dipercaya dan boleh diharapkan untuk menghadapi tokoh Cien Ling Pai itu, pikirnya. Tiba-tiba ia menggerakkan tangan kirinya dan sinar halus yang hitam menyambar ke arah dua orang yang sedang berkelahi itu. Tio Suyit mengeluarkan seruan lirih dan dia terhuyung. Pada saat itu, ujung golok di tangan Cucu Wibok mengenai pundaknya dan dia pun roboh dan dalam waktu beberapa detik saja tubuhnya berubah hitam dan dia pun tewas seketika. Golok besar itu mengandung racun yang amat hebat. Kini tiba-tiba Ji Sandi merobah sikapnya yang tadi tersenyum-senyum kepada Cunsek. Pangcu, bantu aku menangkap metu-metu ini. Dia seorang pendekar tokoh Cien Ling Pai. Musuh golongan kita mendengar ini, Hek Tok Pang Cucu Wibok terkejut sekali, akan tetapi dia segera meloncat ke dekat Cunsek sambil menodongkan golok besarnya sambil memberi isyarat kepada 24 orang anak buahnya. Mereka itu segera mengepung Cunsek. Sedangkan Ji Sandi sendiri berdiri di samping Cui Bok, sepasang pedangnya di tangan dan ia memandang kepada Cunsek yang terheran-heran itu dengan senyum mengejek. Wah, Saudara Teng Cunsek, tidak perlu lagi engkau berpura-pura. Engkau seorang tokoh Cien Ling Pai, katakan apa maksudmu datang ke tempat kami ini? Apakah engkau datang sebagai metu-metu, sebagai musuh? Katakan terus terang sebelum kami turun tangan karena aku tidak akan segan membunuhmu sebagai seorang murid Cien Ling Pai yang selama ini menjadi musuh besar kami, tentu saja Teng Cunsek terkejut bukan main melihat perubahan ini. Namun, dia amat cerdik dan sebentar saja otaknya yang bekerja cepat, itu sudah dapat memaklumi keadaan, dan dia dapat menduga apa yang menyebabkan wanita cantik itu kini berbalik memusuhinya. Tentu Tok Sim Mo Lee Ji San Bi ini pernah bermusuhan dengan pihak Cien Ling Pai dan tadi, ketika dia mengeluarkan pedang Hang Chu Kiam dan memainkan ilmu silat. Cien Ling Pai, wanita cantik itu mengenalnya dan tidak mengherankan kalau wanita itu menaruh curiga kepadanya. Teng Cunsek tertawa. Hahaha, kiranya T.O.K. Sim Mo Lee Ji San Bi yang cantik jelita dan liai, tidak mampu mengenal sahabat dan juga masih belum terlalu cerdik sehingga tidak mampu membedakan mana kawan-mana lawan. Hahaha Ji San Bi mengerutkan alisnya dan sepasang matanya yang jeli itu berkilat, akan tetapi ia masih belum tersenyum. Teng Cunsek, apa alasannya engkau menganggap aku tidak mengenal sahabat dan tidak cerdik pertama, sesudah aku membantu menarik Hek Tok Pang menjadi sekutu dan membunuh tiga orang musuh yang hendak membunuhmu ini, engkau masih mencurigaiku. Ini namanya tidak mampu mengenal sahabat. Dan kedua, kalau benar aku ini metu-metu Cien Ling Pai dan hendak memusuhimu, bukankah kesempatanku amat baik tadi dengan membantu mereka mengeroyokmu? Apa kau kira akan mampu menandingi kami kalau aku tadi membantu mereka? Nah, bukankah itu menunjukkan bahwa engkau kurang cerdik dan salah menilai orang kini Ji San Bi tersenyum dan mengangguk-angguklah lalu menoleh kepada Hek Tok Pang Cucu Wibok dan berkata lembut, Pang Cucu, mundurlah dan kita harus dapat percaya keterangannya itu. Ketua Hek Tok Pang itu pun mengangguk-angguk dan memberi isarat kepada 24 orang anak buahnya untuk mundur. Ji San Bi lalu menghampiri Chun Sok. Sejenak mereka saling pandang dan keduanya saling kagum. Teng Chun Sok, keteranganmu tadi memang dapat kami terima, akan tetapi untuk lebih meyakinkan hati kami sebelum engkau kami hadapkan kepada Pang Cucu kami, ceritakanlah mengapa engkau yang memiliki ilmu silat Cien Ling Pai dan memegang pedang pusaka Cien Ling Pai, tiba-tiba saja kini berpihak kepada kami sebetulnya Chun Sok Segan menceritakan riwayatnya, akan tetapi dia maklum bahwa kerjasama dengan orang-orang seperti mereka itu merupakan suatu keuntungan baginya, terutama sekali akan memudahkan dia untuk mencari dan menemukan ayah kandungnya, yaitu Ang Hang Chu. Apalagi yang berada di situ hanyalah Ji San Bi dan Cui Bok, sedangkan para anak buah Hek Tok Pang sudah disuruh menjauhkan diri. Dengan singkat namun Je Jas Dia lalu menceritakan betapa sejak kecil dia sudah mempelajari ilmu silat dan setelah dewasa, dia ingin menambah pengetahuannya itu dengan masuk menjadi anggota Cien Ling Pai. Hanya beberapa tahun aku menjadi anggota Cien Ling Pai, namun aku beruntung dapat mempelajari ilmu-ilmu silat Cien Ling Pai dari ketua lama. Akan tetapi, aku gagal menjadi ketua baru dan aku melarikan diri dari Cien Ling Pai sambil membawa Hang Chu Kiam yang dihadiahkan ketua lama Cia Kong Liang kepadaku, Tentu saja bagian terakhir ceritanya itu dia berbohong karena pedang pusaka itu bukan hadiah pemberian melainkan hasil pencurian. Ji San Bi minta kepada ketua Hek Tok Pang untuk memerintahkan anak buahnya mengubur jenazah 10 orang anggota Kim Lian Pang yang tewas keracunan, dan membersihkan kembali tempat yang mereka taburi racun. Setelah itu, maka Ji San Bi menjadi petunjuk jalan dan mereka pun naik ke puncak Kim Lian San. Dalam perjalanan ini, barulah orang-orang Hek Tok Pang melihat betapa besar bahayanya kalau mereka menyerbu ke atas. Perjalanan itu mengandung banyak sekali tempat rahasia, jebakan-jebakan yang mengerikan. Tanpa petunjuk jalan, sebelum tiba di puncak, mereka semua tentu akan menjadi korban perangkap yang banyak dipasang di sepanjang jalan menuju ke puncak. Bahkan Hek Tok Pang Cucu Wei Bok sendiri berdidik dan diam-diam dia girang bahwa dia telah dikalahkan oleh Teng Cun Se sehingga dia menahu. Apalagi ketika banyak anggota Kim Lian Pang mulai menyambut, berjajar di sepanjang jalan, laki-laki dan wanita-wanita yang kesemuanya berwajah tampan dan cantik, bersikap gagah dan jumlah mereka tidak kurang dari 50 orang. Baru kemudian dia tahu bahwa jumlah anggota Kim Lian Pang berjumlah 100 orang lebih, sebagian ada yang bertugas di bawah gunung dan tersebar ke kota-kota dan dusun-dusun sekitar daerah itu bertugas sebagai matumata. Baik Cui Bok maupun Teng Cun Se merasa heran dan kagum sekali ketika mereka diajak Ji Sun Bi menghadap orang yang disebut Pang Chu atau ketua dari perkumpulan Kim Lian Pang. Sama sekali mereka tidak pernah membayangkan bahwa Pang Chu itu hanyalah seorang pemuda yang masih amat muda, tidak akan lebih dari 23 atau 24 tahun saja usianya. Cun Se memperhatikan orang yang menerima kedatangan mereka dengan berdiri dari tempat duduknya dan yang mengamati mereka dengan pandang matah, tajam menyelidik itu. Dia seorang pria muda yang bertubuh sedang, gerak-geriknya halus dan sopan, pakaiannya seperti seorang terpelajar, wajahnya tampan dan sepasang matanya mencorong penuhi bawah. Ji Sun Bi segera memperkenalkan dua orang tamu itu setelah dia memberi bisikan kepada Cui Bok agar memerintahkan anak buahnya yang ikut memasuki ruangan luas itu berlutut semua. Sambil tersenyum Ji Sun Bi mendekati ketua Kim Lian Pang yang menjadi rekan, kekasih, juga ketuanya itu dan ia sendiri menjabat wakil ketua. Pang Chu, dia itulah hektok Pang Chu Cui Bok yang sudah menaluk kepada kita dan membawa 24 orang anak buahnya menaluk dan siap untuk bekerja sama dengan kita. Orang muda tampan itu memandang kepada Cui Bok dengan sinar mata penuh selidik, alisnya berkerut dan dia berkata dengan halus, Hem, aku mendengar bahwa 10 orang anak buah kita tewas karena racun yang disebarkan mereka diang-diang teang cun se-merasa kagum. Kiranya peristiwa di lareng tadi telah diketahui oleh ketua ini, tentu ada mata-mata yang melapor lebih dahulu ke atas sebelum mereka tiba di es itu. Benar, mereka tewas karena kurang waspada, jawab Ji Sun Bi. Biarpun bagi Cui Bok, keadaan ketua Kim Lian Pang itu kurang menyakinkan, hanya seorang muda yang nampaknya tidak begitu hebat, namun mengingat bahwa pemuda itu adalah ketua Kim Lian Pang dan Tok Sim Mo Li yang demikian lihaainya hanya menjadi pembantunya, dia pun tidak berani memandang rendah. Saya Hek Tok Pang Chu Cui Bok menghadap Pang Chu dari Kim Lian Pang dan saya bersedia untuk bekerjasama dengan Kim Lian Pang katanya sambil memberi hormat. Hem, Kim Lian Pang Chu Sim Kiliong tersenyum dingin, namun suaranya terdengar halus ketika dia berkata kepada Cui Bok yang bertubuh tinggi besar dan wajahnya berwok menyeramkan itu. Hek Tok Pang Chu, penyerahan diri dan kerjasama membutuhkan kesetiaan dan kesetiaan haruslah dibuktikan. Anak buahmu telah membunuh sepuluh orang anak buah Kim Lian Pang, padahal Leng Chi Ji Sandi hanya membunuh tujuh orang anak buah Hek Tsul Pang. Dengan demikian, Hek Tsul Pang masih berhutang tiga nyawa kepada Kim Lian Pang. Nah, apa yang akan kau lakukan untuk membuktikan kesetiaanmu mendengar pertanyaan ini, wajah yang kasar penuh berwok itu berubah menjadi pucat, lalu merah padam dan matanya terbelalak. Cui Bok tahu apa yang dimaksudkan Ketua Kim Lian Pang yang masih sangat muda itu dan dia merasa penasaran. Bagaimanapun juga, kalau Ketuanya hanya seorang pemuda ingusan seperti ini, dia harus melihat bukti dulu bahwa Ketua yang amat muda ini pantas untuk menjadi atasannya sebelum dia melaksanakan segala perintahnya. Dia pun tertawa bergelak. Hahaha, sungguh tuntutan yang wajar dari seorang ketua besar sebuah perkumpulan yang besar pula. Akan tetapi, Pang Chu, bagaimanapun juga, saya juga harus melihat bukti bahwa Pang Chu adalah seorang yang pantas untuk saya taati. Mohon petunjuk katanya dan pria tinggi besar ini segera memasang kuda-kuda, tidak mencabut senjata karena dia maklum bahwa dia berada di sarang harimau dan kedudukannya amat berbahaya. Dia hanya ingin menguji kelihayan Ketua yang amat muda itu, lain tidak. Dia sama sekali tidak ingin menentang, karena dia sudah taklu kepada orang muda yang membantu Tok Sim Moli tadi. Mendengar ucapan Ketua Hektok Pang itu, Sim Kiliong tersenyum dan wajahnya yang tampan itu nampak jardik dan licik sekali. Teng Cun Sa memandang dengan hati tegang akan tetapi juga gembira. Ketua yang masih muda itu tadi hanya memandang acuh saja kepadanya, dan kini ketua itu ditantang atau diuji oleh Cui Bo. Suatu kesempatan baik baginya untuk melihat sendiri sampai di mana kelihayan Ketua ini. Dia sudah mengukur kepandayan Cui Bo, dan dari perlawanan Ketua itu terhadap Cui Bo, dia akan dapat mengukur sampai di mana kelihayanya. Kalau Mi lihat betapa Tok Sim Moli, yang tadi dia lihat pula kehebatannya, hanya menjadi pembantu Ketua Kim Lian Pang, maka dapat diduga bahwa kepandayan Ketua yang masih amat muda ini tentu hebat bukan Ming. Sim Kiliong tersenyum bangkit dari kursinya melihat Cui Bo sudah siap siaga di tengah ruangan yang luas itu. Para anak buah Hek Topang yang masih berlutut juga semua memandang dengan hati tegang. Mereka setuju dengan sikap ketua mereka. Kalau hendak menalu kepada seseorang, maka mereka harus melihat sendiri bagaimana lihainya orang itu. Cui Pangcu, permintaanmu wajar pula. Aku akan membuktikan bahwa aku memang patut kau taati. Nah, mulailah katanya dan dia berdiri senatnya saja di depan Cui Bo yang bertubuh kokoh kekar itu, berbeda dengan tubuh Sim Kiliong yang sedang saja sehingga nampak kecil lemah di depan raksasa itu. Cui Bo tidak membuang waktu lagi, lalu tiba-tiba dia mengeluarkan suara mengaung seperti singa, disusul bentakannya, Kim Lian Pangcu, lihat serangan kutubuhnya menerjang dengan dasyatnya, kedua tangannya membentuk cakar singa, kuku jari-jari tangannya nampak menghitam tanda bahwa kuku itu mengandung racun yang amat berbahaya. Sekali terkena gornetan kuku hitam itu akan mengakibatkan luka melepuh yang sukar disembuhkan kalau tidak memakai obat pemunah racun buatan ketua Hektok Pang itu. Namun, serangan bertubiang berupa cakaran-cakaran dan cengkeraman itu dengan mudah dapat dihindarkan oleh Sim Kiliong, hanya dengan gerakan kedua kakinya saja, kemudian dia membalas dengan tamparan lembut namun mengandung tenaga yang dasyat sehingga hampir saja pundak ketua Hektok Pang terkena tamparan. Biarpun luput, hanya menyerempet sedikit saja, namun cukup membuat suibok terhuyung. Tentu saja raksasa ini terkejut dan mulai merasa kagum karena hanya dalam beberapa jurus saja, bahkan baru satu kali pemuda itu menyerang, dia sudah hampir dirobohkan. Namun dia masih kurang puas, kurang yakin dan kembali dah menyerang, lebih ganas dari yang tadi. Sementara itu, Cung Sa terbelalak. Dia melihat dengan jelas betapa serangan balasan itu, tamparan yang lembut itu, dan gerakan kaki itu, adalah ilmu silat San In Kun Hoat, silatawan gunung, sebuah ilmu pilihan dari Chin Ling Pai. Menghadapi serangan yang ganas dari ketua Hektok Pang, Sim Kiliong lalu mengeluarkan bentakan nyaring, kedua tangannya bergerak dari kanan-kiri, menangkis sekaligus menyerang. Begitu kedua tangan Hektok Pang Cucu Wibok bertemu dengan kedua tangannya itu, dia berteriak kaget, kedua tangannya itu terdorong keras ke belakang dan sebelum dia sempat menghindarkan diri, ada angin pukulan dari kanan-kiri menyambar ke arah kedua pundaknya dan dia pun roboh terguling, kedua pundaknya terasa nyeri seolah-olah tulangnya retak-retak. Dia terkejut, akan tetapi juga kagum dan taluk. Dia bangkit berdiri lalu menjura dengan sikap hormat karena dia mendapat bukti betapa lihainya ketua Kim Lian Pang yang masih amat muda itu. Tian Te Xin Chiang, Tangan Sakti Langit Bumi tak terasa lagi mulut Chun Se berseru ketika dia melihat gerakan kedua tangan Sim Ki Liong tadi. Mendengar ini, Ki Liong cepat membalik dan sepasang matanya mencorong, memandang ke arah Chun Se. Akan tetapi pada saat itu Cucu Wibok sudah berkata dengan suara kagum titik. Biarpun masih amat muda, ternyata Kim Lian Pang Chu sungguh memiliki kepandayan yang amat hebat. Saya mengaku kalah dan taluk, dan saya akan memperlihatkan kesetiaan saya kepada Pang Chu berkata demikian, tiba-tiba raksasa ini bergerak cepat sekali ke arah para anggotanya yang masih berlutut. Terdengar teriakan berturut-turut dan empat orang anak buahnya roboh dan tewas dengan muka menghitam. Mereka telah diserang dengan cakaran maut oleh ketua mereka sendiri. Yang menjadi korban adalah dua orang yang tadi terluka oleh Chun Se, dan dua orang lain yang tingkatannya paling rendah dalam Hek Topang. Semua anak buah Hek Topang terkejut dan ketakutan, akan tetapi hati mereka lega ketika ketua mereka tidak menyerang lagi. Chuwi Bok lalu mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil menghadap Sim Kiliong. Nah, Pang Chu, itulah bukti kesetiaan kami. Dengan tewasnya empat orang anak buah saya, maka kini kami yang rugi seorang dibandingkan dengan Kim Lian Pang, Sim Kiliong tersenyum dan mengangguk-angguk. Bagus, engkau memang pantas untuk kami terima sebagai sekutu dan pembantu, Chuwi Pang Chu dia lalu bertepuk tangan menyuruh pengawal atau anak buahnya untuk menyingkirkan empat mayat itu, dan menyuruh anak buahnya untuk menjamu para anggota Hek Topang yang kini tinggal 20 orang itu. Kemudian dia menyuruh para pelayan untuk menambah arak dan mengeluarkan hidangan untuk menyambut Chuwi Bok. Pada saat itulah dia memandang kepada Cun Sa dan bertanya kepada Ji San Bi. Siapakah dia ini yang mengenal Tian Te Xin Chiang Ji San Bi tersenyum? Tadi belum sempat aku memperkenalkan dia. Tentu saja dia mengenal ilmu silatmu yang berasal dari Cien Ling Pai, Pang Chu, karena dia adalah seorang tokoh Cien Ling Pai. Eh, Sim Ki Long terkejut sekali, akan tetapi dengan sikap gagah dia tidak memperlihatkan kekagetannya, melainkan matanya saja yang memandang tajam kepada Cun Sa. Kini mengandung kecurigaan. Mau apa seorang tokoh Cien Ling Pai datang ke sini? Pertanyaan ini mengandung terguran kepada Ji San Bi. Sebelum Ji San Bi menjawab, Cun Sa mendahulunya. Maaf, Pang Chu. Aku tidak sengaja datang ke sini, melainkan diajak oleh Tok Sim Moli untuk diperkenalkan kepada Pang Chu. Mendengar ini Ji San Bi tersenyum, dan cepat dia menjelaskan. Pang Chu, ketahuilah bahwa ketika aku turun dari puncak untuk menghadapi Hektok Pang, aku diperingatkan akan lorong beracun yang dibuat Hektok Pang oleh Saudara Teng Cun seini. Bukan itu saja, bahkan dialah yang menundukan dan menaklukan Hektok Pang Chu, dan dia membantu pula ketika aku dikeroyok oleh tiga orang dari kuisan Sukyamo. Melihat kelihayanya dan mengenal gerakan silatnya dan pedannya yang jelas dari Cien Ling Pai, tadinya aku pun curiga dan terkejut. Akan tetapi setelah dia menceritakan keadaannya, kupikir sebaiknya kalau dia kuajak ke sini agar berkenalan dengan Pang Chu. Bagaimanapun juga, kepandaian Pang Chu dan dia datang dari satu sumber, bukan Sim Ki Liong mulai tertarik dan diakini memandang kepada Cun se penuh perhatian, namun kecurigaannya sudah menipis. Saudara Teng Cun se, terus terang saja, Cien Ling Pai kami anggap sebagai musuh kami. Maka, harap kau jelaskan mengapa engkau tidak memusuhi kami, bahkan ingin berkenalan denganku. Cun se menarik napas panjang, tidak aku sangkal bahwa aku adalah seorang murid Cien Ling Pai, bahkan aku mewarisi ilmu-ilmu Cien Ling Pai dari ketua lama Cia Kong Li yang sendiri. Akan tetapi, ketika aku gagal untuk menjadi ketua Cien Ling Pai yang baru, maka ku anggap Cien Ling Pai sebagai musuh. Aku melarikan diri dari sana dan biarpun banyak ilmu dari sana ku kuasai, namun aku tidak menganggap diriku sebagai seorang Cien Ling Pai, Cun se mengepalkan tinju, masih mendongkol kalau mengingat kekalahannya di Cien Ling Pai. Demikianlah keadaanku, Pang Chu. Oleh karena itu, Pang Chu tidak perlu khawatir, aku bukan seorang anggota Cien Ling Pai lagi, bahkan aku pun membenci Cien Ling Pai. Aku melarikan diri dari Cien Ling Pai, dan dalam perjalanan untuk mencari jejak ayahku yang sejak dalam kandungan belum pernah ku melihatnya. Kebetulan aku lewat di bawah bukit dan melihat rombongan orang Hek Tok Pang, lalu aku membayangi mereka dan ku bantu Tok Sim Moli, Sim Kililong mengangguk-angguk, kalau engkau gagal menjadi ketua Cien Ling Pai, lalu siapa yang menjadi ketuanya yang baru dengan suara gemas cunsa menjawab, Gadis liar itu, Cia Kui Hang mendengar ini, Sim Kililong terbelalak memandang, kemudian dia tertawa bergelak. Lenyaplah sikap lembut dan sopan ketika dia tertawa dengan mulut terbuka, lalu mulut itu ditutup sehingga suara ketawanya hanya sampai ditenggorokan. Ha ha ha, hi hi hek, Cia Kui Hang. Ia menjadi ketua Cien Ling Pai dia tertawa lagi. Darah itu yang telah menggagalkan Mohem, Cia Kui Hang. Lagi-lagi gadis setan itu yang menjadi penghalang. Ia musuh kita bersama kata pula Jisan Bi dengan gemas. Kini Teng Cunsa yang memandang dengan sinar mati heran kepada dua orang itu. Tentu saja dia tidak tahu betapa Sim Kajil Ling juga sampai terlempar keluar dari pulau teratai merah tempat tinggal gurunya, yaitu pendekar sadis Ceng Tian Xin, gara-gara kedatangan Cia Kui Hang, cucu luar pendekar sakti itu. Sedangkan Jisan Bi tentu saja tidak pernah dapat melupakan pengalaman pahitnya ketika ia membantu gerakan mendiang lem Hai Giam Lo dan ketika gerombolan pemberontak itu diserbu para pendekar, ia sendiri bertanding melawan Cia Kui Hang dan hampir saja ia tewas ketika ia terjatuh ke dalam tebing. Pangcu, apakah Hengka sudah mengenal Cia Kui Hang? Tanya Cunsa. Kiliong masih tertawa dan Jisan Bi yang menjawab. Tentu saja kenal baik. Cia Kui Hang itu masih terhitung murid keponakannya Cunsa terbelalak bingung. Pemuda ini? Usianya masih begitu muda dan menjadi paman guru Kui Hang? Paman guru dari mana? Tak mungkin pemuda ini murid kakek Cia Kong Liang pula. Melihat kebingungan tamu itu, kini Kiliong yang melanjutkan keterangan Sandi. Ketahuilah, Teng To Ako, Aku adalah murid pendekar sadis Ceng Tian Xin di Pulau Teratai Merah Ah. Sungguh hal ini sama sekali tidak pernah disangka oleh Cunsa. Tentu saja dia tahu siapa itu pendekar sadis. Dan dia pun mengerti sekarang. Memang, Kui Hang adalah cucu pendekar sadis, cucu luar. Maka kalau pemuda ini murid pendekar sadis, memang Kui Hang dapat dianggap sebagai murid keponakannya. Akan tetapi, kalau begitu, bagaimana pula pangcu menganggap Kui Hang sebagai musuh ia yang menjadi gara-gara sehingga aku terpaksa pergi meninggalkan Pulau Teratai Merah untuk selamanya? Tidak perlu kejelaskan persoalannya, kata ketua itu yang tentu saja merasa tidak enak mengingat akan pengalamannya di Pulau Teratai Merah itu. Ketika Kui Hang berkunjung ke Pulau Teratai Merah, tempat tinggal kakek luarnya, seketika Kiliong jatuh-jatuh cinta dan tergila-gila kepada gadis itu. Dia berusaha merayu, namun bukan saja ditolak oleh Kui Hang, bahkan gadis itu marah-marah dan menyerangnya. Peristiwa itu diketahui suhu dan subonya, maka dia merasa malu dan malam itu juga dia melarikan diri meninggalkan Pulau Teratai Merah, sambil membawa benda-benda berharga, bahkan juga pedang pusaka Gin Hawe Akiyam dia bawa lari. Dia bermaksud untuk mencari musuh besar pembunuh ayahnya, yaitu Siang Kuan Chi Heng, akan tetapi sampai sekarang usahanya itu belum juga berhasil. Dan bagaimana dengan engkau? Tok Simoli? Bagaimana engkau juga mengenal Cia Kui Hang dan memusuhinya? Tanya Teng Cun Sok. Merasa girang mendengar keterangan ketua itu yang ternyata murid pendekar sadis, sehingga dia tidak merasa heran kalau ketua itu memiliki ilmu kepandayan yang demikian hebat. Ketua itu dan dia memiliki dasar ilmu silat yang sama, yaitu dari Chin Ling Pai walaupun mereka berdua masing-masing memiliki pula ilmu-ilmu lain. Ji San Bi menghela nafas panjang dan kililong yang menjawab, la pernah bertanding dan dikalahkan oleh Cia Kui Hang, bahkan hampir saja ia tewas ketika terjatuh ke dalam jurang tebing yang curam, Ji San Bi cemberut dan mukanya berubah merah, sepasang matanya berkilat. Lain kali akan kubunuh gadis setan itu. Pertemuan itu dilanjutkan dengan pesta makan minum untuk menghormati persekutuan baru itu. Chun Sok diterima dengan tangan terbuka oleh kililong dan semenjak hari itu, Chun Sok merupakan pembantu utama dari pasangan kililong dan San Bi, bahkan dia pun mulai hari itu menjadi seorang kekasih baru dari Ji San Bi yang tak pernah merasa puas dengan laki-laki itu. Tentu saja Kim Lian Pang cu maklum akan hal ini, akan tetapi dia memang tidak pernah merasa cemburu dan memberi kebebasan sepenuhnya kepada Ji San Bi untuk berhubungan dengan pria manapun juga, seperti juga Ji San Bi tidak peduli dengan wanita mana ketua itu berhubungan. Maka terdapatlah hubungan segitiga yang amat akrab dan aneh antara Ji San Bi, Sim Ki Leong, dan Teng Chun Sok. Namun, tiga sekawan ini merupakan kesatuan yang amat berbahaya karena ketiganya memiliki ilmu kepandayan tinggi. Apalagi setelah kini Hek Topang menjadi sekutu mereka pula. Perkumpulan terapai emas itu menjadi semakin kuat dan semakin terkenal. Mereka melebarkan sayap kekuasaan mereka ke kota-kota lain, tidak bergerak sebagai pemberontak, bahkan sebaliknya. Mereka menyusup ke dalam gedung-gedung para pejabat dan mendekati para pejabat dengan sogokan-sogokan. Mereka menalukan tokoh-tokoh dunia persilatan dengan mengalahkan para pemimpinnya, bukan menanam permusuhan dan kebencian karena setelah berhasil mengalahkan, mereka lalu mendekati dan menarik bekas lawan itu menjadi sekutu mereka. Maka, makin kuatlah Kim Lian Pang di bawah pimpinan Sim Kililong yang dibantu dengan setia oleh Ji San Bi dan Teng Cun Se itu. Mulailah mereka menyebar anak buah Kim Lian Pang yang semakin banyak jumlahnya itu, selain untuk menyebar pengaruh, juga untuk mulai melakukan penyelidikan tentang dua orang tokoh persilatan, yaitu Siang Kuan Chi Keng dan Si Kumbang Merah Ang Hang Chu. Yang pertama untuk Seng Ketua, dan yang kedua untuk Teng Cun Se.